Hai Hai nama saya Kapanel Kavi saya akan menjelaskan tentang flow control pertama-tama apa itu follow control jadi Mari kita cari tahu dalam dunia telekomunikasi terutama dalam pokok bahasan komunikasi data tentu kita sering mendengar istilah yang dinamakan flow control Nah sebelum kita lebih jauh membahas tentang stop and wait flow control dan sliding window flow control yang merupakan bagian dari flow control kita akan membahas tentang apa itu flow control flow control adalah proses mengelola laju transmisi data antara dua node untuk mencegah pengirim terlalu cepat kehabisan data dan penerima lambat dalam menerima data flow control ini penting karena jika pengirim mengirimkan informasi pada tingkat yang lebih cepat daripada komputer penerima akan terjadi penumpahan data terdapat dua teknik untuk melakukan flow control ada yang namanya stop and wait dan selanjutnya ada yang namanya sliding window sliding window adalah sebuah mekanisme pengiriman paket-paket data dalam suatu ukuran window secara terus menerus konsep umumnya window ini akan bergeser secara otomatis sesuai dengan acknowledge atau jawaban yang diterimanya stop and wait dijalankan dengan mengirimkan satu frame saja dan ketika satu frame ini dikirimkan dan diterima maka akan ada jawaban di penerima dan melakukan permintaan untuk mengirim lagi frame yang selanjutnya sliding window adalah sebuah mekanisme pengiriman paket-paket data dalam suatu ukuran window secara terus menerus pada sliding window terdapat dua algoritma ya gini go back-end dan selective repeat lantas apa yang dimaksud go back-end dan bagaimana algoritma selective repeat itu berikut ini penjelasannya perbedaan mendasar dari go back-end dan selective repeat itu kita bisa misalkan dengan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan lebar window adalah 4 dan paket yang hilang adalah 2 go back-end ketika go back-end melakukan pengiriman paket yang berupa nilai 2 3 4 dikirimkan dan angka 2 di tengah jalan terjadi loss atau hilang paket 34 yang telah dikirimkan akan dibuang atau di discard dan kemudian ketika time out maka paket 2 akan dikirim kembali diikuti dengan paket 3 dan 4 berbeda halnya dengan selective repeat ketika selective repeat paket 2 3 4 dikirimkan dan paket 2 hilang di tengah jalan atau loss paket 34 akan diterima dan ketika time out maka paket 2 saja yang akan dikirim kembali ke penerima cukup sekian pembahasan dari saya sampai jumpa kembali bye 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 Terima kasih.